Oke baik teman-teman semua ya pagi ini saya berada di Bukit Bintang ya Ikuti video saya ya sampai selesai dan jangan lupa ya subscribe dulu yang ada di bawah ini Nah share like dan berikan komen pada kami agar channel kami bisa berkembang lebih bagus lagi Oke terima kasih Ada berita yang kurang bagus ya Jadi warga Indonesia dilarang masuk ke Malaysia berlaku efektif 7 September 2020 atau tinggal beberapa hari lagi Jadi perhatian yang serius kepada teman-teman semua yang akan berpergian ke Malaysia Baik dalam langkah bisnis, berkunjung ke keluarga, berubat maupun traveling dan lain sebagainya Kita merasakan sensasi ini kita naik skyway dari stesen Koh Tong, stesen yang lama Kita menuju ke atas ke genting Jadi kami ingatkan bahwa mungkin diantara teman sudah ada yang memegang tiket ke Malaysia Sebaiknya lekas diurus kembali agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan Penjelasan, Malaysia putuskan larangan masuk bagi warga Indonesia Kemudian dengan berjalannya waktu, otoritas Malaysia memutuskan larangan bagi warga Indonesia, Filipina dan India untuk masuk ke Malaysia Jadi Malaysia akan menutup pintu untuk warga negara India, Filipina dan Indonesia per 7 September mendatang Pembatasan itu berlaku juga untuk pelajar, ekspat, permanent resident dan juga anggota keluarga Hal ini berarti Malaysia kian menutup dirinya untuk warga negara asing Malaysia sejak Maret sudah melarang turis asing masuk Jadi penutupan ini berlaku untuk Satu, permanent resident Dua, pemilik Malaysia my second home Tiga, ekspat dalam semua kategori Yaitu mereka yang memiliki visa pasangan dan pelajar yang merupakan warga negara dari negara yang dimaksud Jadi larangan masuk juga berlaku buat pasangan dari warga Malaysia dan pelajar yang biasanya masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia Saat ini Malaysia tidak akan memberikan persetujuan atas permintaan apapun Nah demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan Jadi ini agar menjadikan perhatian teman-teman semua Oke, terima kasih Terima kasih